Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Yami, hari ini ditemani sama Ijal dan Saya Ijul, hari ini pemirsa LDTV mau nonton apa nih? Makan-makan dong masnya, kita di Yami Food Kan ini udah ada centong nasi Kita lagi ada dimana sih Ijal? Kita lagi ada di Mustika Jaya Di kecamatan Mustika Jaya itu ada di planet Bekasi tempatnya Jadi buat teman-teman Bekasi, absen dong ya? Boleh nih, komen-komen Aku bang hadir dari Bekasi Jadi kita jauh-jauh ke Bekasi ini Kita mau nyobain salah satu kuliner yang lumayan rame nih Jadi namanya itu adalah Soto Goreng Gembreng Unik kan namanya, Soto tapi goreng Iya, gimana? Soto tapi digoreng? Kayaknya semua Soto itu berkuah Iya Tapi digoreng Gua nanti, tering dong ini Apakah kayak nugget rebus? Haa? Langsung aja nih, kita cobain Kameramen mau ikut masuk kak? Nganggup deh Ayo langsung aja masuk mas Jadi guys, Soto Goreng Gembreng ini Lokasinya ada di Jalan Asam Jaya 5 Kecematan Mustika Jaya, Kota Bekasi Assalamualaikum Waalaikumsalam Menunya ada apa aja nih mas? Di sini kami ada Soto Goreng Gembreng Ada Tatema Rangi dan ada Ayam Goreng Nah itu kalau yang paling favoritnya apa tuh mas? Tata Marangi dan Soto Goreng Gembreng Oh, boleh deh kalau gitu Keduanya buat dua porsi Iya, Pak minumnya esnya manis Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik Bu Tumben nih, ada apa ini? Ini mau nyobain-nyobain makan Soto Goreng Bu Unik Bu soalnya Aneh Tau ya Soto Goreng Iya, bentukannya kok ini ya Soto apa-apa nih Makanya mau nyobain Tapi sebenarnya kalau dari Butri sendiri sih Kenapa ngasih namanya tuh Bisa kepikiran gitu Buat namanya Soto Goreng Gembreng 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 banget Gembreng One kiss is all it takes Falling in love with you Kebetulan Kita tuh dulu Di jaman pandemi Bingung Kebetulan Ibu kan punya catering Gitu kan ya Dan cateringnya tuh agak Ambruk lah Ambruknya down banget lah Gitu Sampai bener-bener Gak bisa keluar lah Gitu kan Berjalan lah tuh Berjalan Sambil berjalan Kita jual Soto Goreng Gembreng ini Kenapa saya bilang kasih taman nama Gembreng Karena kita penyajiannya tuh Pakai piring-piring kaleng gitu Piring-piring seng Sama kayak gitu ya Iya Itu yang kalau dipakai kan bunyi tuh Berang-berang Dari sini tuh Dari sini tuh Berang-berangnya Dari gorengnya sendiri tuh Kalau dari gorengnya Itu kan Soto harusnya dimasuk di tempat ya Langsung dengan kuah dan sebagainya Gitu Kalau kita bikin uniknya Dia kita goreng dulu tanpa minyak Gitu Jadi kita goreng dengan bumbu Kita goreng dengan kecap sedikit kecap Gitu kan Kita goreng Tapi selain itu bu Saya lihat juga nih Di depan saya nih Kayaknya ada Jajanan ringan nih Oh itu Kira-kira jajanannya ada apa aja bu Kebetulan saya punya produk Produk betawi ya Ada akar kelapa Ada apa namanya Telur gabus Ada biji ketapang Sagon Nah itu berarti sedikit cerita nih Tapi saya mau nanya nih bu Saya kira Saya mau nanyain dulu nih Pesenan saya udah datang apa belum ya Udah jari apa belum Udah lumayan jauh ini dari Jakarta Saya liatin dulu Silahkan ngobrol-ngobrol dulu Saya lihat dulu ya Oke Amin Wah 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 Di sini Ternyata gak cuma jual soto goreng teman-teman Di sini ada menu yang bikin kita penasaran juga nih Namanya Sate Maranggi Waduh Meneran full banget daging satenya Jadi ngiler deh Iya banget Buat Sobat Yami Khususnya warga Bekasi Gak usah jauh-jauh lagi ke puncak Atau Purwakarta Kalau mau makan sate Maranggi Cus aja ke sini Waduh Udah nyampe Udah nyampe Udah jadi nih Menurut gue Ini sangat Value to money Jadi ibaratnya worth it banget Dia dapetnya sebanyak ini Dan juga ini beneran dagingnya Bukan tadi yang diomongin Apa tuh? Pokoknya dagingnya dibisikin doang Jadi kalau misalnya dari Harga sih dengan sebanyak ini Menurut gue worth it banget Coba Kita coba dulu dari sotonya Boleh Puahnya ini Puah kuning ya Tipikalnya Dan di dalamnya itu ada telur Terus ada Tomat Dan juga daun bawang Bismillahirrohmanirrohim Oh iya lupa Bismillahirrohmanirrohim Tadi udah nyerupot Coba udah ya Seger ya Kita coba aja langsung Makan sama nasinya ya Boleh Sampur ke soto Kalau gue abisnya gini Jul Gimana ya Nasinya dipotong Dipotong Oh nasinya dicelup ke kuah Mungkin beda ini ya Ya beda sekte Beda sekte kita Sekarang mau cobain Si dagingnya nih Kita penasaran sama dagingnya Katanya dagingnya digoreng gak pake minyak Tadi diceritain sama Butri tuh Langsung aja Jadi buat tipikal dagingnya ini Dagingnya manis Dan Bener Tadi kalau kata Butri Dia goreng bukan pake minyak Emang gak ada rasa minyak sama sekali Jadi tipikal dagingnya ini Man saya ngerasa Kayak tipe model tipikal daging Yang dibakar atau Di roasting gitu Di roasting Itu dagingnya Gak jadi tipikal dagingnya itu Bukan modelnya yang oily Jadi lebih Apa namanya Padat Dan empuk juga gitu Nah sekarang kita mau cobain Sate marangginya nih Udah kita campur-campur Si bumbu-bumbunya Ini mungkin sate-nya kita geser dulu kali ya Sate marangginya Jadi kalau misalnya dilihat nih Beneran banyak dagingnya Sijal Langsung aja kita coba Jadi modelnya itu Tipe daging yang Kering Kering Tapi Dia Ada teksturnya gitu Jadi bukan daging Bukan keras Jadi digigit tuh tetap Jadi Hancur lah di murad Si dagingnya itu Jadi bukan yang Bener-bener Digigit malang susah gitu Nah ini Ini ciri khasnya Satu set Jadi semuanya pake Gelas enamel Betul Bahan enamel Jadi namanya Gombrek Gembrek Nah ini Minumnya juga pake Pake ini Bukan ini acar Enamel Jadi namanya Nah kalau buat temen-temen nih Yang mau nyobain juga Sekitar Bekasi Terus gak mau Lebih sekitar Mustika Jaya Tapi gak mau dateng Nah bisa langsung pesen di Sopi Food Nah ini Sudah tersedia di Sopi Food Atau bisa juga langsung menghubungi WA Nanti yang bakal dicatatkan di cinggu ini Nah kalau misalnya mesen Minimal 2 menu Itu bakal gratis ongkir Ya gratis ongkir Di sekitar kecamatan Mustika Jaya Jadi ya Alhamdulillah nih Tadi kita udah kenyang-kenyang Makan Banyak tadi Lumayan jauh Lumayan jauh Lumayan jauh Sate Soto Terus gue bagi Tadi juga udah Oh isi soto aja Full banget dah Nah tadi Kita juga Ini ada Satu namanya Coklat Flot Dan juga Mojito Seger Oh ini kalau coklatnya sih Manis ya Manis Nah jadi tadi mau Ngasih tau juga info Dari keuntungan Semua produk yang kita beli itu Ternyata dari Butri sendiri itu Restorannya Berikan sodakoh 10% Ke anak-anak yatim Masya Allah Jadi keuntungan dari semua Ini nih yang kita beli Kita beli tadi Tadi itu 10%nya Masuk ke anak yatim Jadi Masya Allah Selain makan enak Ternyata Dari Itu nya juga Sudah makan enak Murah Kita bantu bersodakoh Barokah buat kita bantu Anak-anak yatim Nah Itu tadi buat Yummy food pada Hari ini Hari ini Nah buat teman-teman Dari pemirsa LDTV Jangan lupa untuk subscribe Dan Youtube LDTV Share-share juga nih Dan juga Kalau pengen seru Comment dan share Kalau misalnya Tayangan ini bermanfaat Tuh Jadi Yummy food Makan yummy Perut happy Alhamdulillah Jazakumullah Khairam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax